Intro Melihat performa pemain baru saat ikut sesi latihan Timnas Indonesia, Sintayong bilang begini, namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang, jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong, butuh waktu untuk menilai performa 8 pemain baru. Tampak Marcelino Ferdinand dan Ahmad Figo diajak komunikasi langsung oleh juru taktik asal Korea Selatan ini. Total ada 8 pemain baru yang dipanggil Timnas Indonesia ke Bali. Seluruh pemain sudah terlihat dalam sesi latihan kedua di Gelora Trisakti, Legian, Kuta, Badung, Jumat 21 Januari tahun 2022. Pada latihan yang boleh dihadiri awak media, terlihat Sintayong menggelar latihan mulai pukul 17.00 Wittang. Latihan berlangsung sekitar 90 menit. Dalam latihan itu, Sintayong cukup dekat dengan para pemain. Dia bercanda dengan beberapa pemain, dibantu penerjemahnya dalam beberapa kesempatan. Tak ketinggalan Sintayong mengajak bicara beberapa pemain baru. Dia memperbaiki cara Figo mengontrol bola lebih tepat, Sementara Marcelino Ferdinand diberi pengertian tentang kinerja lini tengah. Meski cukup intens, Sintayong belum bisa menilai performa para pemain baru. Apalagi, peningkatan intensitas latihan baru dilakukan pada sesi kedua. Jujur sampai saat ini belum bisa dinilai. Latihan pertama sebatas pemulihan dan baru sekali ini latihan normal. Jadi belum bisa menilai. Esok ada internal game. Mungkin baru bisa membaca atau menilai pemain baru setelah selesai, kata Sintayong usai latihan. Pada sesi latihan, Sintayong mulai mengajarkan filosofi bermain yang diinginkannya. Semua ini menjadi bagian dari persiapan melawan Timor Leste pada tanggal 27 Januari dan tanggal 30 Januari nanti. Latihan ini fokus kepada transisi positif dan transisi negatif. Jadi ketika menyerang, kemudian melakukan kesalahan, kami harus cepat ambil tindakan, tutur Sintayong, seperti dikutip dari Indosport. Sintayong masih punya waktu untuk memutuskan pemain yang tampil pada sesi pertama dan sesi kedua. Dua uji coba berlabel FIFA Mat Day kontra Timor Leste akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, dianya. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, saksikan video kami berikutnya. Sekian dan salam olahraga.